Intro Daun pandannya diangkat aja Sekarang kita mau masukin Telur Dikocok lepas dulu Sebelum kita masukin ke dalam Larutan gula dan agernya Ini kita sedikit kasih kesini dulu ya Food lovers Nah ini tujuannya supaya telurnya itu Nggak kaget ya karena perbedaan sukunya Terlalu drastis Sekarang kita masukin ke sini Dan berikutnya kita sekarang Masukkan santan Sambil terus diaduk Hmm udah jadi kuah kolak nih Food lovers Nah kalau udah kita saring dulu Nah disaring ini Tujuannya juga kalau ada Kotoran dari gula merahnya Karena biasanya kalau gula merah itu Dia masih ada sedikit hitam-hitamnya Sama biar busanya itu Nggak kepake Nah sambil nunggu tart shellsnya Bener-bener dingin dan set dulu Kita potong-potong pisang dan tolangkalingnya ya Oke sekarang kita ambil tart shellsnya Di freezer Nah ini adonan custard kita tadi Ini pisang sama kolak-kaling Tinggal kita taruh aja Kita aturin aja di sini Diaduk-aduk dulu Kita masukin adonan agar-agarnya Yang dikasih santan Yang dikasih gula merah Sama telur juga Jadi rasanya itu Bener-bener seperti kolak Tapi bentuknya itu pie Nah ini sesuatu yang baru Sesuatu yang mudah Yang kreatif Yang bisa kalian coba di rumah Nah food lovers Kalau seandainya ada bubble-bubble Seperti ini Sebenernya nggak masalah Tapi kalau seandainya mau dihilangin Kalau food lovers punya ini Torch gun Itu bisa pake ini Tinggal di torch aja Tadaa Torch gunnya Bisa ngilangin bubble-bubblenya Dengan gampang banget Sekarang Tinggal kita masukin ke dalam Chiller Sampai set Setelah adonan agar-agarnya itu Dimasukin ke dalam Pie shellsnya Kita kira-kira Diamin dulu deh Di suhu ruang Kira-kira 15 menit Sampai asapnya itu hilang Baru masukin ke chiller Enakan sih dimasukin ke chillernya Satu jam aja Supaya Dalamnya itu udah dingin Jadi Pasti Kolak pisang pie ini Lebih enak dinikmati tuh Pada saat dingin Nah Pie kolak pisang kita Udah ada di dalam chiller Selama satu jam Sekarang sudah set Nah Sebelum dikeluarkan dari Catakan tartnya Atau moldnya Tips supaya Lebih mudah Dan gak keras Yaitu Kita harus torch dulu Samping-sampingnya Pinggir-pinggirnya Seperti ini Sekarang tinggal kita lepasin Seperti ini Saatnya kita plating Ini dia Sudah jadi Kolak pisang pie Ala chef's table Is ready to serve now Rasa kolak pisang pie ini Bener-bener meriah Dari tekstur ada Garingnya Ada lembut Dari agar-agarnya Ada gurih Dari biskuit Dan butternya juga Pokoknya luar biasa banget Nah gimana Resep yang kali ini Mantep banget kan Nah terima kasih untuk selalu Menyaksikan chef's table Semoga puasa kalian Terus lancar semuanya So I'll see you soon Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton